Mas Sandro, Josan Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Omong ganteng, Sa'lunyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini Karena akan saya naikkan dalam konten Youtube Gimana, Mbak? Oke, Mas Sandro Kapan next time janjian bisa ke rumah Mas Sandro? Tapi hari biasa, Mas Sandro Hmm? Tapi hari biasa Aku, Semen kabari aja Soalnya Soalnya ini tadi ada telpon Saya suruh, bukan suruh sih Masih mau nanya-nanya orang buat persiapan bikin videonya Pak Menteri mau datang ke sini? Alhamdulillahirrahmanirrahim Gimana, gimana? Gak cerita aja sekarang? Cerita Mas Sandro Mumpung si My Boss keluar semua Gimana, gimana? Semen cerita aja Aduh, pengalaman ku di sini Aku 5 tahun pas sekarang Mas Sandro Siap Tapi majikan kalau sudah diikutin selama-lamanya Itu tambah, bukan tambah kita dihargai Tambah gimana ya Mas Sandro ya Lui, ngalah Lui, sabar Tapi sabar itu kan kadang Mumpung patah sih Mas Sandro Ini mah aku protes Nampusku Siap Aku bilang gini Atau gimana Apa namanya itu Ngerang, di jagakan Ibu mu Terus ibu mu itu gimana di rumah Nanti kamu biar kau sendiri Jack Setiap hari aku bilang gitu Sampai Sebenarnya aku itu pengennya Gimana Mas Sandro ya Tapi nge-break Tapi Aduh Gimana ya Solusinya itu Gimana Mas Sandro Mbokku itu nge-deal Suruh apa namanya Nutuk nos tahun kas Nutuk nos tahun kas gitu Tapi aku kadang-kadang aku Menghadapi orang tua ini Kayak Was kesel loh Mas Sandro Sebenarnya aku gak mau Gak mau itu ya Gak mau tak ambil pusing Mas Sandro ya Tak pikir dia nenekku sendiri Tapi dia kalau ngomong itu Langsung menyet hati Aku pakai anting-anting itu loh Mas Sandro Pakai iwang gitu ya Katanya aku itu pakai iwang Banyak kemnya Aku kan ya laporan sama dadaku Bok aku pakai gini tuh gak boleh Terus gitu aku pakai gelang Yang kita kan di rumah Kita kan ini dulu tuh Yang tiga warna itu Merah putih dulu Hitam Pake itu juga diomongin Gak boleh Terus aku bilang gini Dadai aku bilang gitu Aku di sini itu gak pernah keluar Jadi aku kepingin Jika itu Khoi sang tinggu Jika itu Yauti 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 Aku bilang gitu Oke Normal Normal Gak normal Gak normal Oh gak normal Gak normal Soalnya aku bilang tadi Wis 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 Aku gak Wis Ini aku Wis Kesel Dikini Mari Aku juga gak pernah Keluar 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 Kuma Apa namanya Tuku pembalut Itu logo Tuku pembalut Tuku pembalut Tuku pembalut Tuku pembalut Apa yang ku butuhkan, aku tuh langsung itu, kau langsung beli sendiri. Terus gitu ya, ku ya, makanan di sini. Bosku, oke, bosku fun-fun aja ya, tapi masalah panganan ini, ku ya, namanya orang Hongkong, ya, kalau bisa ngirit, ya ngirit ya. Namanya kita lho, ku ya, namanya kita ini, orang kerja di sini, sudah satu bulan, gajinya gitu, tapi kita kan pengennya makannya yang enak. Maksudnya kita sendiri lah, ku ya. Tapi gimana ya, katanya, kita itu, saya jin, saya jin aku, aku diwelo, aku bilang gitu, aku cuma bilang, kalau kamu ke pasar, aku gak usah dibeliin daging, ini bla bla bla, gak usah, aku bilang gitu, beliin itu apa namanya, manisah itu aku sudah cukup, aku tak suruh ngirimin dari Indah itu, aku pakai kunci, kencur, itu nanti tak buat sayur asam kan enak, aku, ikus aku, muncul ke aku. Dan satu lagi, ku, beras, empat, eh, lapan kilo, jadi berapa bulan, ku? Jadi satu bulan, empat belas hari. Bayangkan, ku, lapan kilo, ku. Oke. Nah, itu apa namanya, eh, telah kesepusing, tapi ini masalah kerjaanku. Intinya, pokoknya, aku tuh kuat mental lah, ini, bukan, majikan, di, lu, ditambah, kita, dikasihani, itu tambah enggak. Bukan ini, kita dikasihani ya, ku, ya. Enggak, enggak. Mau cerita, gitu aja. Mau cerita. Siap. Intinya, buat mbak-mbaknya ya, yang mau kesini, pokoknya dikuat-kuat, no mental, di se, mental-mental, strawberry, pokoknya, bener, bener kita itu, eh, rezeki nih, diwe-dwe ya, ku ya. Apa namanya, eh, adaptasinya sendiri-sendiri, tapi, kalau enggak kuat-kuat mental, namanya orang Hongkong, saat itu, ho, fun. Ho, 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 jauh. Terus gitu, kok, pengalaman saya di sini, bosku ini terlalu, posesif dengan namanya, COVID. Dia itu, kalau nanti, kalau pulang, kok ya, takut nanti dia sendiri bawa, bawa apa namanya, bawa virus. Terus, nanti kalau kipas itu, ya, tau juga itu, katanya nanti, kuman, apa, angin dari luar itu, nanti masuk ke badan dia, kumannya. Bayangkan gimana, kalau punya majikan, kayak gitu, itu aja kok. Ya. Nah, masalahnya, masalahnya kok ya, aku ya, namanya, aku ini, ya, orangnya berharap, ya, berharap sih, gak berharap banget sih kok ya, cuma namanya orang, kalau rezeki ya kok ya, satu, aku mau tanya sama kok, aku kan waktu, di sini, kontrak ketiga, ini kan aku gak ada perjanjian, sama di, sama bosku long service kan ya, cuma bosku itu ngomongnya, kamu tak, tambahin 500 dolar, perbulannya, tiap gajian, gajiku standar kok di sini, 4, 6, 30 ya, nah, terus gitu, andai, nenek meninggal, kan, neneknya sekarang, namanya, nenek-nenek kan dia gak tau kok, kapan kita itunya ya, namanya orang ya, maunya sih panjang umur ya kok ya, tapi namanya kalau orang, kerewen itu, kairu mati-mati kok, lewong sing, cuaba, sing loma, ini kok gelis mati, tapi lewong sing, pedit, tekit, aduh, kayak putra wali, orang mati-mati, hmm, nah, andai kok ya, kan aku, disuruh bosku ini, finish kan, bulan tahun, tahun depan ini, bulan tahun ini kan, finish 6 tahun, berhak gak sih, kok aku nanyain, long service sama dia, hmm, berhak gak sih, aku nanyain long service sama dia, butuh duit, butuh duit berarti, ah, mbak Yul, yang mana mbak Yul kok, apa yang butuh duit lah, walulah, 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 kenal lah, tak gawih tukus, sepeda sekupi mbak Yul, iya, 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 oke, 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 nanya, nanya, itu, kalau bisa harus, bukan boleh apa tidak, nanya itu harus, nanya, nanya kan gak apa-apa, tapi kalau, kalau ngasih dan tidak itu, syarat dan ketentuan berlaku, term and condition, jadi gitu mbak, long service itu term and condition, mungkin, tahunnya sampein sudah cukup, iya kan, terus kalau dia meninggal, iya kan, nah sekarang yang tanda tangan, si mbahnya, atau anaknya, anaknya bu, nah kalau yang, tanda tangan anaknya ini, masih, masih, abu-abu, antara dapet dan tidaknya, oke, kecuali, kecuali dia sudah ngomong, yudah, si mbah sudah, si bu-bu sudah meninggal, kami gak butuh lagi sama sampean, sampean boleh keluar, nah, itu baru wajib, bu, itu baru jadi wajib, tapi kalau misalnya, dia masih mau pakai sampean, sampean didiarmin, terus ngurusi omai DE, terus dipindah, apa yang biasa, nikah romba, gini-gini-gini-gini, terus dipindah alamat, itu, itu, itu pasti pikiran mereka, supaya mereka tidak mengeluarkan long service, jadi begitu mbah, jadi kondisinya begitu, kalau, kalau dia meninggal dan, majikan gak butuh, baru, karena ini yang tanda tangan adalah, anaknya, bukan mbahnya, kalau yang tanda tangan mbahnya, berarti anaknya sebagai ahli waris, harus bayar, sampean, oh gitu, otomatis, gitu loh, otomatis, karena yang tanda tangan mbahnya, jadi disini keperbedaannya, makanya kadang-kadang, orang-orang yang sudah telanjur tua, itu mesti anaknya yang, yang tanda tangan, yang ngurusin, bukan karena long service ya, ya karena, yang nomor lah, yang kena dijak omong, nah, sampean wis, cerita banyak, aku kesah, kira-kira aku butuh, sampean butuh, ngurung-ngurung, ganti aku, poran, sampean, ya iyalah kok, kok yoo, jadi gini, soalnya kan aku, saya aku tak mulai ya, ini, jadi begini mbah, meng-hire kita, nge-jengawa di dewi, itu supaya, kita mau, mengikuti, aturannya mereka, prinsip, ya, prinsip, karena, bagaimanapun kan, ada di wiki, ngenger, corok, corok kasarannya, orang jawa, ngenger, beda ini, nge-nger kan, gak dibayari, cuma diwemangan, diwepanggon, nge-orang jawa kan, kayak gitu dulu, nge-nger karo, sunan kali jogo, kanjeng sunan kali jogo, nge-nger karo, adipati, dolken, atau adipati, sopong, nge-nger kan, nah itu kan, karena kita, urep susah, tapi kalau disini kan, kita kerja, jadi, kerja itu dibayar, jadi istilah nge-ngernya, tadi itu sudah jadi hilang, kita sudah tidak mengabdi lagi, tapi kita bekerja, nah bekerja itu pasti, harus mengikuti, sing duwe pekerjaan kan, logikanya berpikir, itu begitu, nah, kalau sampean merasa, semakin tua, semakin tua, sampean, ngikuti kewarasan, berpikir sampean, gak masuk, jadi, sampean tetap parah, sampean gak meluk, ngedan, maka, yang terjadi seperti ini, tuh, lah kok bisa, lah aku ngedan, aku dupi ya, yang ngedan, yang ngedan, moto picek, kuping budak, yang sampean, yang ngeluk, ya kan, aja kan, ada moto, kena delok, ada kuping, ada yang urung, ada yang awal, ada yang gak ngayi moto, karo gak ngayi kuping, artinya kan ngedan, nah, iya kok, iya kok, sampean gak ngedan, musuh mbah, yang logika berpikirnya, itu sudah gak normal, dan sampean, pakai ukuran normal, yang ngeluk, itu, itu rasanya terusan, itu rasanya, itu asalnya, makanya, orang rumah sakit jiwa ini, gak ngeluk gendeng, dek-dewe sing gendeng, sing waras, jadi ngeluk gendeng, ngeluk gendeng, jadi, mau gak mau, sampean harus, berperan, atau, menjadikan diri sampean itu, orang baik, menjadi orang gila, orang gila yang baik, maksudnya gitu loh, gak serius ini, ini, ini persoalan mental ya mbak, ini persoalan, bener loh, iya ini, dan ini gak bisa, kondisi dan situasi, kayak gini, itu menurut saya, membiasakan, kita tidak berpikir, membiasakan kita, membeli, itu gak bisa, kalau asli, kalau sampean, asli newongen, gak tekno, terus gemati, tapi sampean, tiba-tiba berubah, untuk cuek, gak peduli, itu kan gak segampang, cangkemku ngomong, iya loh mbak, iya koh, nah, makanya dari situ, pertanyaannya adalah, sampean ini, saya butuh duit, apa ora, yang sampean butuh duit, nah, yang sampean merasa butuh, ya sampean coba, merubah, ke karakteristik sampean, untuk agak lebih, tidak sensitif, gitu, terus dianggap, orang gendeng, ya wala, kalau orang jenengnya, orang gendeng, orang gendeng, ini aku kudupi, yang ngadupi orang gendeng, tapi, sampean merasa, bahwa, ada jalan lain, dari sini, yang membuat saya, tetap bisa dapat rezeki, ya sampean, boleh ambil pilihan itu, gitu loh, gitu ya, di Hongkong, banyak majikan, jadi di Makau, banyak majikan, karena kita, gak ngerti ya mbak, gak ngerti ya, IDWE, pingin nangkini, si butuh duit, oke, kadang, nang Indonesia, itu ya iso loh, arep-arep, sampe awan, isu sore benging, ngarep-ngarep sampean mulai, sampe, dia berdoa, dia gak, ngomong ambik sampean, ngongon, mingin mulai, tapi enggak, tapi dia berdoa, kalau gue jalan, akhirnya, kurep sampean, di detik, karena enak sing berdoa, di rumah sana, kepingin sampean, kangen ibu em, misalnya, ya mbak, kangen bayi, sampean, si butuh apa gurung, si anak apa gurung, si anak apa gurung, faktor-faktor, seperti itu, itu kadang, gak masuk di akal kita, tapi kan bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi, orang-orang, orang tuane sampean, yang terdekat, di sana pun, berdoa kapan, ya anakku mulai, aku kok kangen, siapa tau, suatu ketika, dia nyambat, menang-menang, terus nyambat, terus akhirnya, itu kalau, kalau yang sudah tidak, sangat sulit di logika, itu bisa seperti itu, kalau yang di logika tadi, ya itu tadi, umurnya dia semakin tua, semakin ngalem, semakin kaya are cilik, semakin gak pele, semakin ngomong, sejenjepla, orang-orang dipikir, karena uteknya, oh nampaknya, jadi, semuanya tergantung, dari sampean, jaman mau mengikuti, alurnya, jadi melok ngedan, cik tetap paras, apa, ya wislah, yang cara mau ngedan, ya wislah, tak bisa, aku yukudu ngedan, nah, kalau jaman kaya gitu, ya monggo, dalam artian, sekali lagi, ngedan itu, ya kaya, cuek gitu, ngomong, sak ngomong ngedan itu, gak usah dilebuk, nang, intil-intil gitu, hati, orang, kapi enek nang hati, nang intil-intil aja, intil-intil, aduh, aku tenanku, ya iya, terus sampean, merasa gak punya libur, ya itu, sudah depresi yang, yang bertumpuk, tumpuk, 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 makanya terus, akal pikiran sehat sampean itu, gak terima, iya, nge dipikir karo akal sehat, gak bakal terima, tapi, nge, nge sammen, mikir gak karo kesehatan, yowis, supaya, kan ada, sammen ngerti kan, wong ngedan itu kan, kadang-kadang, angel kena penyakitnya, iya loh, wong ngedan loh ya, karena dia tahan dengan apapun, lakian orang juga gak sambat, sambat sobat, siapa? perasaan orang orang, lu gak karena dia edan, makanya gak bisa sambat, enggak kok, percaya aja nih kok, bosku sing lanang, bosku sing lanang gitu ya, kita orang bertiga, aku nenek, si dada itu kena covid, dia sendiri yang ingin edan, bukan karena, bukan karena, karena dia itu juga, mendingan gue nih, dititititit, oh diulah-ulah, ayah, oseong, zela, otein, sona mat-mat-mat-mat, kamu gitu, tapi kok dia tidak kena sama sekali, kok, kan leruh tuh? terus, terus gitu, itu kalau mandi itu ya panasnya panasnya kayak gitu sesak, bantuan, 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 bantuan itu apa namanya panasnya di full-full kan kalau keluar kamar mandi itu sampai badannya itu merah semua ya Allah kusti siapa itu? pagi tadi, bosku Lanang, bosku cowok dia nggak kena, karena dalam pikirannya dia menolak oh gitu, tapi dia takut tuh iya, tapi dia berusaha iya dia berusaha karena bantuan yang... lo kan samin ngerti, �rio-se downtown apakah rupiah kan yang ada di wame Moore mah panganan.. apa.. apa.. sudah dikwini diingatnya di pangan iya makanan ceblok dijumpuk di pangannya kan sudah biasa lah, orang seperti ini haa.. nah.. makanya kan saman.. sebenarnya saman itu mengerti haa.. tapi saman masih.. masih menggunakan akal sehat saman jadi ini saman yang jadi lorong nah.. itu loh.. benar-benar yang pasti aku kayak dukung sama yang benar-benar tenang.. sebenarnya aku tuh gimana aku tuh mau melawan intinya mau melawan diriku sendiri intinya aku.. wih setelah ayuk nyerah daripada awak mustres di sini gak bisa keluar setiap harinya cuma.. apa namanya rumah 800 loh bayangkan terus gitu dia jarang keluar 24 jam loh dia ada di rumah apa yang kita kerjakan di sini kalau kita gak punya refreshing kita gak bisa ketemu temen-temen kita gak bisa sharing aku tuh.. intinya kalau bosku ada di rumah itu kupingku tak jelis si handset itu pokoknya dengerin kalau kak Miss Yuni mas santru pokoknya update yang terbaru itu langsung tak dengerin gitu iya 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 jadi.. iya weh saman masih waras jadi nih semakin saman masih waras maka saman semakin sakit tapi nih saman belajar belajar.. belajar tidak waras ya.. dalam artian ya.. 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 apa gini ku ya.. intinya kan aku dengerin dengerin ya.. cerita-cerita nya mbak-mbaknya yang disitu yang sampai kabur bla bla bla.. aku.. berfikirnya dua kali disitu ku intinya kan aku.. kesini baik-baik aku juga ngomong baik-baik karena aku punya hak untuk tidak.. bekerja lagi dan.. untuk.. notice dia dia pun berhak men-notice aku aku kan bilang gitu sama apa.. diriku sendiri tapi kok aku denger ceritanya eh.. itu mbak-mbaknya yang di luar tuh halah kok miris temen kadang-kadang-kadang aku.. aku yang disini bosku kan bener dia gak pernah.. komplain sama aku kok soal kerjaan tapi.. namanya mental ku tenang ya Allah kusti ini bener-bener diuji dengan kementalan ku kok eme.. yang makanya bener-bener aku itu ngomongnya kalau menurut edan kalau ada edan bisa mereka ada edan juga ada edan bisa kalau gak.. gak mau edan ya udah pergi dari situ nah.. harus aku skip lah ya kalau samaen.. kalau samaen.. mau.. mau.. ikutan edan ya pertahankan karena.. iya.. orang edan yang ditanggepi karena waras yang waras mesti luar hati hmm.. betul banget betul banget nah.. untuk menghindari lorati yang ada edan bisa jadi.. kebal namanya itu ya.. hukum.. hukumnya kan seperti itu tembak samaen ngajepi orang normal ya.. samaen normal tapi.. coba dibalik samaen sengedan terus aku seng normal ya kan samaen sengedan aku normal nah.. aku.. aku tetap.. normal ya.. tapi ada orang yang ada yang ada yang ada ya.. bah.. orang sengedan yang sengedan kan bebas ya.. gitu nah.. samaen orang waras kan mesti ada aturan ada tonton makanya.. makanya ini istilah yang sengedan bebas itu lah ya itu bener kok karena.. mikirnya gak normal jadi.. semeleh mbak masa depannya samen masih panjang samen masih butuh sesuatu kalau kesehatan mental samen gak terjaga ya dampaknya nanti ke badan yang lain kena emah lah kena seng lia lia nih karena.. penyakitnya mbak-mbak itu aslinya ada sumbernya dari pikiran dulu tenang kok pernah cuti samen lama gak cuti juga ya aku sudah 5 tahun ini gak cuti sama sekali ya.. sebut aslinya mbak samen butuh semelih didelasi leren lunggo tengok-tengok turu ngelendang sejam-sejam dalam artian begini loh masa samen sirkulasinya terus muter itu samen harus stop dulu berhenti sit stop itu sit thinking orienting dan planning gak apa-apa kangen-kangenan sih karena anaknya mulai nge-break terus gak apa-apa ketemu bojone di si 5 tahun mbak aja aja dipowok so goro-goro butuh itu aja suai-suai samen sih neklek samen neklek kan repot aku merau-merau do pinggir dalan kan ya susah tau mbak bener tapi koko ngomong soal anak ini bener-bener langsung nye-yet ngatih koko ya aduh seorang usaha nangis ojo nangis ojo nangis ojo nangis ojo nangis gue lagi serbet gue lagi serbet sih aku ini pas longsa mw hahaha aduh anu ojo aku sih begini koko ini nggak saya kiri stop lah koko ya dengan keadaanku disini aku pengennya cerita sekarang pengennya cerita keadaanku dirumah ya koko ya dobel mana koko masalah ya ada masalah 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 yang kita sampein mbak kita tahu kita bisa telfon sampein kita ketemu mbak Yuli makan durian bareng apa yang namanya itu selanjutnya ceritanya duriannya ini gampang selanjutnya dulu aku di rumah ex Hongkong 5 tahun dulu aku terus di rumah 8 tahun terus kerja kesini aku dulu di rumah itu baru pulang dari Hongkong aku nikah aku dari Hongkong nikah terus gitu aku pejuang garis 2 terus gitu aku positif hamil tapi terus ilang tokcer berarti ilang iya lanjut terus gitu aku hamil lagi anak kembar ku jewek cowok ku tapi dia tidak bisa bertahan dalam perutku ku akhirnya aku keguguran harus diguret nah itu karena aku intinya ikut ikut mertua ya kerja gak kerja itu sungkan pokoknya ikut mertua itu tidak se apa se indah yang dibayangkan katanya mertua kaya bla 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 oh mama kurung rahmat kurung di pinggir embong ternyata itu yang tak rasa yang aku rasakan gak segitu bahagia banget karena tertekan banget dengan keadaan yang ada disitu akhirnya si janin ku tidak bisa bertahan aku akhirnya dibawa ke rumah sakit nah terus gitu aku promil lagi ku sampai aku putus asa intinya kalau aku memang bener-bener berusia Allah memberikan aku anak ya semudah-mudahan aku cepet hamil kalau memang tidak ya aku pasrah sampai kapanpun aku dikasih aku bilang gitu nah Allah mengizinkan aku ku ada